Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku Di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian Gimana caranya aku pake softlens yang bersih dan gak bakal kering Ya pokoknya pemakaian awal tuh bener-bener nyes, enak gitu Kagak pedes dan gak ada debu-debu gitu loh So, kalo kalian penasaran, keep on watching Jadi ini sudah berawal dari aku gak pake softlens sama sekali Pupil aku kecil banget kan Nah, kali ini aku pake softlensnya memang udah aku punya Memang udah aku buka dari packaging awal itu Karena aku lagi gak punya softlens baru Dan softlens ini aku belinya di softlens underscore inil Terus dan sebenernya cara pembersihannya juga sama Kayak baru buka bungkus atau udah dipake berkali-kali biasa Cara bersihnya tetep sama, gak ada yang dibedai-bedain Jadi ya aku pake yang lama aja Kalo kalian punya softlens yang baru, kalian bisa pake juga cara pembersihan ini juga Jadi hal yang pertama, kalo kalian sering banget pake softlens Wajib banget punya ini Ini itu namanya hand and mold Atau tisu basah deh Tisu basah buat bayi yang biasa buat dilep di bibirnya Terus sama tangannya Ini bener-bener higienis banget Jadi aku ambil satu doang tuh udah cukup Kalian bisa beli di Watson's or Guardian Terus ini telapak tangan harus bersih Jadi dibersihin dulu tangannya Pake tisu basah Tangannya udah bersih Dilanjut dengan ambil softlensnya Nah aku biasanya pake ini nih Ini penjepit dan pangkai pemakai softlens gitu Pokoknya ini ada dijual di strawberry atau toko aksesoris mana Ini harganya cuma Rp5.000an gitu loh Ini berguna banget Apalagi aku tuh gak suka pake jari Karena kayak susah gitu loh pakenya Aku lebih suka pake yang kayak ginian aja Untuk airnya aku pake Renew Ini aku belinya di Guardian Langsung beli Beli segede gabang gini Harganya Rp190an gitu Biasanya ya Biasanya aku tuh bersihinnya tuh langsung disini aja Jadi aku tuang Pake pencapitnya Terus aku gini-gini Kayak ngaduk Mesin cuci gitu loh Diaduk kayak gini Dan itu otomatis kayak keputar semuanya Dan kena semua sisi softlensnya Kalo aku males naro di tangan ya Jadi aku langsung puter disini aja Pasti keliatan kotoran-kotoran yang masih nempel Habis itu dibuang deh Kayak nyuci manual gitu loh Pasti jerurang banjar tuh diudak Diudak penerai Tapi-tapi pastikan dulu pencapitnya yang kalian punya itu Masih ada karet-karetnya Jangan sampe biarin pencapitnya itu telanjang Karena kalo misalnya telanjang Dia bisa bikin robek si softlensnya Jadi harus pastikan harus ada karetnya gini loh Nah gini Dan ini udah bisa langsung pake Aku langsung pake aja sama tools yang aku punya Aku lebih suka sisi yang atas ini daripada yang di bawah Karena lebih enak langsung pluk gitu Nah terus cara pakenya Ini jari manis di bawah under eye Terus ke kaca Uduh adem Nah tadaaa Pasti akan berair Mata aku ini merah gara-gara Mungkin kering banget Karena ini udah malem banget Btw aku filming jam 2 pagi Oh iya Nah biasanya untuk yang softlens baru pake Atau baru buka bungkus Kalo pake cara pembersih yang kayak aku tadi itu Masih belum mempan Dia memang harus pake jari Karena jari kita kan punya ada serat-serat gitu Yang bisa kayak Mengikis si kotoran-kotoran softlens itu loh Untuk yang sebelah kiri Aku pake metode Pembersihan yang pake jari itu tadi Oke Aku bersihin lagi Jari-jari aku Nah biasanya aku pake jari manis sih Jadi bener-bener pastikan Jari manisnya bersih Oke that's it Tips juga Kalo kalian lagi buang-buang air Untuk air softlens ini Pastikan tempat sampah deket di kalian Atau kantong plastik deh Untuk nampung si airnya biar kalian gak jauh gitu loh Daripada jauh-jauh kan buangnya Karena air softlens itu paling enggak Digantinya tuh 3 kali Pas lagi bersihinnya Nah jadi ini softlensnya udah aku taro di telapak tangan Jangan sampe jatuh guys Karena bakteri di lantai itu banyak banget Nah ini udah Dia udah tergenang Dan aku pake jari manisku Nah ini tinggal di oso-oso aja Oso-oso Kalo udah pake tisu tadi Itu udah pasti bersih Karena itu kan buat bayi It means hygienis Nah biasanya aku sih 2 kali Dari abis dari tangan Terus diudak lagi disini Nih udah pasti bersih sih Nah ini aku langsung pake aja Kayak biasa ya Jari manisnya keringin dulu Jari manis Terus bagian di under eye Adem banget Nah udah deh Ini super nyaman banget sih Bener-bener kayak berasa gak pake Karena kan tadi abis dibersihin Jarinya kayak masih berasa basah Terus masih nyaman banget di mata aku Karena ini udah jam 2 pagi aja guys Jadi aku kayak rada-rada kering banget mataku Tapi overall kalo misalnya ini dipake siang hari Beuh bening itu Kayak pokoknya semua hal yang kaset mata Itu pasti keliatan Saking jerinya itu Gak sih lebay Oke jadi segitu aja tutorial hari ini Cara pake softline Semoga bermanfaat ya guys Karena ya aku ingin memajukan Per-youtube-an Indonesia Terutama channel aku So jangan lupa pencet subscribe ya Oke So yeah Jadi segitu aja Thank you for watching And thank you for your attention And I'll see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.